Halo, 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 masih, masih, info, masih, info, info, masih, info, apa ya? Kembali bersama saya, Alan Keribu, disini hari ini saya mau membahas kopi. Kopi saya, kopi hitam yang menyembuhkan emah saya, emah, lambung. Jadi kalau menurut dokter tidak boleh minum kopi, tapi tidak sengaja saya sembuh dengan kopi. Loh, aneh toh, aneh tapi nyata. Sampai sekarang saya tetap pakai kopi saya. Ini ada hubungannya dengan pertanyaannya salah satu teman kita, teman saya berarti ya, dia subscribe saya dan komen. Tanya di WhatsApp, apa benar bang, kopi hitam itu seperti review sampai dulu, bisa membuat stamina pria itu meningkat? Jawabannya saya bang, betul. Jadi secara natural, yang ditanyakan kan secara natural, kesehatan untuk stamina pria yang secara natural, yang minim efek samping. Jawabannya ini bang, kopi hitam, selain ini menyembuhkan dulu emah saya, sekarang ada, memang ada yang jurusannya ke stamina pria. Nah, bagaimana bang caranya? Sebenarnya ini sudah tak bahas dari dulu, sudah pernah tak kasih contoh, bikinnya, cara bikinnya banyak. Ya, salah satunya yaitu yang saya bilang yaitu dengan kopi murni, asli seperti ini. Dicampur bawang putih, dicampur kuningnya telur, ayam kampung, atau bebek, ataupun angsa. Ada lagi, madu, kopi, dan bawang putih. Nah, saran saya, setiap hari konsumsi kopi seperti ini, kopi murni ya, apalagi kalau kopi dari saya, mantap. Itu jangan menggunakan gula, boleh jarang-jarang gunakan gula merah atau gula merah kelapa, ataupun gula aren, lebih bagus gula aren. Ya, itu untuk menjaga kesehatan. Kalau saya memang, kopi hitam saya ini murni tanpa gula, saya, eh murni tanpa, ya benar ya, murni tanpa gula tanpa campuran. Hitam pekat. Kopi ini, saya produksi, memang saya khususkan untuk yang mempunyai masalah seperti itu. Jadi, kalau menurut dokter, saya dulu tidak boleh konsumsi kopi. Tidak boleh konsumsi kopi itu, saya balik berpikir, karena dulu saya itu, kopinya itu bisa 7 gelas per hari. Gelas itu yang biasa aku bikin, yang katanya orang, saya bikin sirup. 5 gelas, 7 gelas, pasti. Nah, setelah saya mengalami seperti itu, ini cerita ya, seperti itu, kemudian saya kurangi. Satu gelas segini, pagi dan sore saja. Kadang-kadang pagi siang, tapi yang pasti paginya ada. Itu tanpa gula. Dan Alhamdulillah, saya sudah tidak berak darah. Nah, bagaimana cara, Pak Yobang? Caranya yaitu dengan konsumsi kopi ini. Kopi yang saya bikin ini, kopi hitam, murni, dan ada cara prosesnya. Itu rahasianya emak saya dulu. Emak saya juga tidak sengaja itu. Tapi ternyata bisa menghindarkan saya dari sakit seperti itu. Untuk stamina, ini bisa dikonsumsi pagi, siang, sore. Tapi ya itu saran saya, segelas, secangkir. Gunakan kopi murni ini, madu, telur, ayam kampung, ataupun angsa, ataupun bebek, ataupun dengan bawang. Kalau tidak ada telur, pakai bawang, madu. Kalau tidak ada madu, ya telur, kopi, gula merah. Sama saja. Itu ya, Bang. Semoga informasi bermanfaat. Ini adalah kopi saya. Kalian, kalau yang mau membutuhkan ini, ada di link sini. Linknya ada di Shopee, Tokopedia. Di sana ada. Dan saya jelaskan, ya. Kopi ini sudah ada yang berlangganan, yaitu dari daerah Jawa Tengah. Sering beli kopi sayang ini. Karena dia punya masalah lambung. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih kok infonya, infonya. Info nih, info nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!